Hai mungkin kalau kita ibadahkan nasib ke manusia itu kayak gini ya disuruh di rumah saja ada yang di karantina kalau dulu ayam kayak gini di karantina ini bener nih jadi dimasukkan ke dalam kandang dikasih makan nah itu itu kalau ayam tapi manusia pun sekarang seperti itu nasibnya ya di karantina dalam rumah tuh nggak boleh kemana-mana eh ya nasibnya seperti ini ya gara-gara ada virus Corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ini kita mau ke pergi ke ini tiga-tengah hutan ya mau ke ke sawah ini sebanyaknya tempat beris di tengah hutan karena dirumah udah pusing dengerin Anda TV isinya juga eh berita Corona terus ya kita mau melihat suasana lain karena kita juga kondisinya juga baru udah habis di karantina juga kita jika cari lain saya cari suasana lain nggak akan melihat petani desa yang yang hidupnya itu ditangguti sawahnya di tengah hutan ya karena disini rata-rata eh berdutup disini menggarap tanah dan untuk dijadikan pertanian ya kita kita berjalan ya dan ini tepatnya pada pagi hari dari kita eh udara-rata cukup sejuk dan disini nggak ada orang ngumpul nggak dari nggak ada social distance ya nggak ada orang ngumpul nggak ada keramaian di sini ya makanya aman ya kalau untuk melakukan social distancing ya ya seperti ini nggak kayak di kota ya kalau di kota ya seperti apa kota-kota kalau di kota sekayak ini hidupnya ya di kota kayak gini ya di karantina di nggak boleh yang di karantina tapi ya tapi tapi juga ada yang di rumah saja yang di karantina seperti nasibnya ya udah usah kemana-mana hanya makan tidur ya dalam langkah mengurangi penebaran virus Corona harus terbatas kayak gini kalau di kota ya nggak bisa kemana-mana ya di rumah hanya makan dan ini jauh dengan di desa ya seperti seperti ini kalau di desa ya jadi petani desa enak ya nggak nggak pengaruh dengan adanya Corona virus Corona atau COVID-19 ya ini jadi pagi-pagi kita mencoba kita kita pergi ke tengah hutan yang ada ini yang hutan ini yang di yang sekarang jadikan lahan pertanian untuk duduk sekitar ya ya terlihat ini ada teman orang yang orang desa yang lagi nyangkul ya untuk untuk apa untuk jadi tetanai padi dan hutan ini ya jadi ikan lahan ya mereka nggak 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 kenal tuh yang namanya lockdown nggak kenal yang namanya social distancing ya kenal yang namanya virus Corona ya yang penting kerja untuk mencari nafkah ya untuk bertani jadi petani desa enak seperti ini ya jadi nggak pusing mikirin yang terjadi hari ini ya ini ya sebagi kerja cari keringat dan bekerja untuk menghidupi anak istri jadi nggak ngaruh sama sekali dengan virus Corona nah ini ya jadi petani desa nah nanti kalau sudah ditanami dan udah eh siapa dibangka gini wah enak sekali ya sebagai tingkat nggak 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 pusing ya walaupun di rumah ya di rumah pun tenang tetap tetap bisa ke sawah ya karena emang di sawah ini nggak ada nggak ada kerumulan nggak ada kelamaian pokoknya dijamin social distancing akan lancar di sini ya tidak ada jaga-jaga tetap soalnya nggak ada kerumahan kalau di sawah nggak ada kerumunan malah rusak jadinya padinya kalau kita sini enak senang ya tapi jangan lupa guys like comment dan subscribe walaupun ini video apa adanya ya karena kita lagi cari suasana lain lain dari yang lain tempatnya pengen jauh dari isu-isu saat ini menyegarkan diri ya jadi petani desa ya ya sekian saja semoga bermanfaat jaga jarak dan tetap di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati